Hai assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh jumpa lagi dengan saya Julis 77 gimana kabar anda semua semoga sehat selalu ya selalu diberikan keselamatan kebahagiaan dan dimudahkan dalam mencari rezeki Oke dalam kesempatan hari ini saya akan mencoba untuk membahas perbatuan lagi ya hari ini saya akan mencoba mengulas tentang batu apa coba kita akan mengulas batu badar perak ya badar perak bentuknya unik ya kayak ada putih-putihnya gitu ya oke badar perak itu adalah jenis batu ematitit ya yang merupakan batu jenis agate dan kekerasannya mencapai 6,5 skala mos sampai 7 ya skala mos ya batu ini tersusun dari usur kimia ya berkuas silikon besi dan aluminium orangnya cakep sih ya Oh ya putih-putihnya ke buah-buahnya juga ya batu badar perak ya bentuk corak batu ini berwarna-warna ya ada yang abu-abu abu kehitaman terus habu hitam kemerahan ada juga yang kebiruan ya yang mirip seperti warna perak asli ya ciri khas batu ini aduh jatuh ya maaf ya aduh jatuh semua udah biar nggak papa nih ini hanya sebagai peneman aja batu-batu yang lain ini ya penemani batu perak yang lagi sedang tampil di konten hari ini ya oh temen-temennya banyak nih tuh ada yang batu bermata dua batu apalagi nih gluopal batu kecubung kalimantan ya merah dan batu mata kucing Oh satu lagi ini adalah bahan yang nemu dari hutan kemarin ya belum dibikin nama saya tahu batu apa namanya ini kayaknya udah fosil ya harus lihat dari sininya udah fosil ini tuh tengahnya ini daging nih putih ya tuh daging semua ini yang tengah ini ya belum coba untuk dipotong nama aku karena mencari tukang batu lagi susah ya simpen aja dulu ntar kalau ada kita bikinnya oke ciri khas batu badar perak itu adalah bila didekatkan dengan magnet tidak akan menempel magnet ya karena batu ini tidak ada unsur magnetnya ya atau dalam mirip ilmu kimia disebut FE ya tidak ada unsur ff-nya di dalamnya jadi dia tidak apa namanya menempel magnet itu badar perak itu ciri utamanya ya Hai dan ada lagi ini batu apa ini ya ini kalau nggak salah badar emas atau badar perak ini ya oke ciri-ciri asli kekerasanya ya udah kita sebut jadi enam setengah skala mos sampai tujuh itu skala mos ya mempunyai urat batu bila dia ini dilihat nampak batu seperti kabut ya kalau dilihat secara seksama nampak seperti kabut di dalamnya tuh kabut ini ya kabut apa ini hehehe kabut awan ini tuh ada kayak ada tembaga-tembaga di dalamnya ya warna perak atau silver ya seperti kabut berwarna perak atau perak putih ya kabut-abuan juga terus gimana sih cara perawatannya batu ini batu badar perak ini cukup mudah ya seperti batu-batu yang lain digosokkan dengan di kulit ya kulit apa gitu ya kulit ewan yang udah kering yang khusus untuk pengincelongan batu ya terus ditambah baby oil atau apa namanya minyak jantung zaitun diolesin gitu ya setelah itu dijemur dua jam dua jam aja biar cepat bagus ya warnanya langsung berubah nanti celong hahaha tapi bertahap ya penjemuran direkomendasikan jam 8-10 ya menurut teman-teman pencipta batu katanya penjemuran baiknya jam sekitu jam 8 pagi sampai jam 10 atau jam 7 ya oke semuanya ini batu badar perak terus tidak abdol rasanya bila kita ngonten batu tidak ada apa namanya manfaat ya manfaat atau khasiat ini ya kita coba bahas disini juga tapi sebelumnya saya minta maaf kalau ada salah-salah ngomong nanti dipersilakan untuk dimaafkan ya karena masalah manfaat atau khasiat ini hanyalah kepercayaan orang masing-masing percayaan individu-individu ya kita harus percaya pada yang di atas yaitu Banyama Esa karena batu adalah sebagai sarana aja oke oke lanjut aja kita langsung sebelumnya jangan di skip di klon aja sampai habis itu ya untuk yang pertama adalah sarana membantu relaksasi ya beda-beda itu sarana membantu untuk relaksasi santai biar tidak terlalu tegang memikirkan masalah gitu ya bisa rilek santai itu pendor sarap-sarapnya ya terus selanjutnya adalah bisa membantu atau sarana menimbulkan kegembiraan hati dan sama menimbulkan kegembiraan di hati ya membantu biar tidak sedih itu ya ada baiknya pakai batu yang kayak gini gitu ya terus selanjutnya adalah bisa menak membantu atau sarana ke apa ke selamatan lahir batin gitu ya selanjutnya adalah cairan tubuh ya sama penyeimbang cairan tubuh dan memberi rasa ketenangan ya emosi menjaga kestabilan emosi gitu ya oke emosinya biar agak stabil biar tidak terlalu menggebu-gebu ada baiknya pakai badan perak gitu ya selanjutnya adalah kesuksesan di dalam usaha mantep Aiko kesuksesan di dalam usaha bro sebagai pelaris dagangan atau dan keberkahan dalam usaha apa saja apa saja weh mantep buat usaha bu usaha bro biar lancar gitu tapi kita harus berdoa sama yang diatas ya masalah doa ini kelancaran kita berdoa sama yang diatas ya Tuhan yang mah yang Maha Esa akan diberi kelancaran gitu ya dan batu hanyalah membantu atau sarana aja ya jangan terlalu percaya membantu Oke selanjutnya adalah sebagai hoki atau keberuntungan Oh mantep Pak Eko melancarkan kerezekian bagi pemiliknya dan yang tidak asing lagi bisa untuk netralisir ada aura negatif ya atau tolak balak yang ada hubungannya dengan ilmu hitam kayak santet dan lain-lain gitu ya sebagai tolak balak baru gitu ya dan ini dianjurkan menurut artikel yang ini saya baca sangat cocok untuk punya anak kecil ya yang suka rewel yang ada sebab dia ada apa dia sering rewel nangis sendiri gitu ya tak tahu apa sebabnya disarankan untuk bisa memiliki batu yang kayak gini nih batu badar perak namanya ya konon cukup ditempelkan aja atau disuruh bawah atau ditempelkan di tubuhnya aja konon yang suka nangis melulu bisa bisa hilang bisa tenang gitu ya Allahuhu bisa ya nggak tahu ya Allahuhu alam ya ini karena konon aja yang menceritakannya Oke demikian semoga bisa bermanfaat dan menjadi referensi anda untuk memiliki batu badar perak khususnya terima kasih kalau ada salah salah kata mohon dimaafkan ya Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh salam satu hati satu jiwa